Taufik Terima kasih dan selamat menikmati Ya di video kita kali ini bukan sih tutorial kalian Gimana caranya mengedit foto Instagram secara kekinian Nah guys ya Seperti apa contoh fotonya Ini ya guys ya fotonya Nah guys kalau kalian sudah lihat contohnya Jadi disini tuh kalian membutuhkan Aplikasi Pixai Pro Nah guys ya Nah kalau kalian ingin menurut Pixai Pro nya Link nya gue udah sederhana di deskripsi juga ya guys ya Nah sebelum kita ke tutorialnya Makasih banget atas Atas 100 subscriber nya ya guys ya Karena tempat kalian Giga bakalan mencapai 100 subscriber ya guys ya Mungkin Sekarang udah 100 Lebih ya guys Kalian bisa lihat di layar 116 Makasih banget atas support kalian ya guys ya Yang selalu like, komen, dan share Di video-video sebelumnya Nah langsung aja kita buka aplikasi Pixai Pro nya Nah guys Tampilannya seperti ini ya guys Kalau kalian udah mendownload aplikasi Pixai Pro nya Nah disini kalian saja klik Get a picture Disini kalian klik gallery Nah guys Ada satu lagi bahan Yaitu folder mentahan Dan bisa download link nya gue udah sediain di deskripsi ya guys ya Naksudnya ini ada gue sediain background 1 Klik aja langsung Nah tampilannya seperti ini Nah tampilannya seperti ini Disini langsung aja kalian klik Efek Klik picture Klik gallery Nah disini juga gue udah satuin sama folder mentahan Yaitu Yang ini ya guys ya Ada dua pilihan Yang satu itu Agak gimana Agak Opacity nya kurang gitu ya guys ya Gak putih banget Garisnya Atau kalian klik ini Yang garis pertama Klik centang Disini kalian langsung aja atur Besarnya seperti gimana Bentar ya guys Kita atur dulu Nah kira-kira seperti ini Langsung aja kalian klik centang Disini kalian jangan klik centang lagi ya guys ya Tapi disini kalian klik ini Yang titik tiga di atas ini Klik band mode Klik add Nah jadi Ini tuh menyatu dengan yang itu ya guys ya Nah Jadi gimana caranya supaya Ada Efek 3D nya Lalu aja klik yang hapus ini Ya terserah guys Tapi gue pilih yang default aja Nah disini tuh ada bagian-bagian Terkena daun ini ya guys ya Ya seperti ini Nah langsung aja kalian hapus aja Seperti ini Nah Langsung hapus aja semuanya Tetapi Kalau bagian yang bawah ini Ini Dan bagian atas ini Jangan dihapus ya guys Jadi cuman bagian pinggir-pinggirnya doang Dan kalau kalian seperti ini Yang kelebihan Hapusnya Klik was Klik gini aja guys ya Dan Seperti itu ya guys caranya Nah mungkin Kalau gue hapus semuanya Bakalan Makan cukup waktu Jadi disini bakal speed up aja guys ya You 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 oke guys kalau kalian sudah menghapus-hapus bagian sisinya maksudnya kalian klik centang nah silahkan seperti ini guys jadi kayak yang keluar dari garis daunnya seperti 3 3 dimensi lagi ya guys ya Nah langkah selanjutnya sudah klik kalian klik efek lagi klik insert picture lagi klik galeri Hai nasib eh mentahan hasilkan kliknya ini agaknya supaya ada bagian yang namanya kok kalian enggak suka enggak bakal ada yang nama ini jangan ini aja keceh jangan pakai ini ya crop aja nah kira-kira eh seperti ini klik centang nah disini kan taruh ininya di bagian eh sini jangan terlalu mepet juga masih karena sudah klik centang di sini kayak klik ini titik tiga di atas lagi klik band mode klik lagi guys nah tampilannya ke seperti ini ya guys ya Nah saya sudah klik kalian centang klik no dan supaya ada bacaan di tengah-tengahnya seperti tadi di awal video video kalian klik stiker klik titel dan disini kan tapi ya ponnya tep ya kan tep disini kalian klik font nah disini kayak klik more font kalau kalian belum download fontnya linknya gores dan klik deskripsi juga ya saya scroll aja nama fontnya tuh nah ini gajah empires kalian klik nah tapi eh sebelumnya tuh warnanya seperti ini kan Scroll aja ke pinggir nah disini kalian menemukan ini aja yang polos dan kalian klik lagi klik ke klik fill color dan jadikan warnanya itu putih dari sini kalian klik centang nah disini kalian saja klik tambahin eh yang teks ini semisal sini gue akan kasih nama eh ini ya guys bacot selesai dan kalian klik centang sini kayak atur aja ukurannya dan tempatnya guys ya sesuai selera kalian eh semisal nah semisal seperti ini ya guys ya kalau kalian sudah seperti ini kalian klik lagi stiker klik titel klik font nah disini kan Scroll aja jangan klik more font kalian klik Scroll Scroll aja langsung di sini kalian akan akan menemukan sun bold bold ya guys kalian klik di sini kalian tulis nama IG kalian di sini nama IG gue Taufik PP Underscore 504 kalian juga yang belum follow IG gue silahkan follow guys linknya gue sedang di deskripsi dan klik selesai klik centang nah disini kalian samain ukurannya tuh dengan yang tulisan yang ada di pinggir ini ya guys ya gue samain dulu cara semisal yang mudah gimana nah huruf A ini tuh samain dengan huruf A yang ini ya guys ya kalau udah sama nah sama ya guys ya kalian taruh di atas yang font ini yang tulisannya di atas nah kalian taruh di sini ya guys ya misalnya seperti ini dan kalau kalian sudah save aja fotonya dengan cara klik export klik save picture to album dan klik piksai Pro ya saya dan fotonya tersimpan galeri kalian ya guys kalian bisa upload kemana aja guys ya dan mungkin cukup sekian video dari gue kalau kalian suka klik tombol like comment and share dan jangan lupa untuk tombol subscribe karena dengan subscribe kalian bersupport channel ini ya guys ya dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya di pinggir lagi saya dan geto fixi the next video bye 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 you you you